Sembilan nangka itu dimiskinkan oleh Prabowo. Bisa Pak. Korek-korek pajaknya. Gak ada itu semuanya gak kena pajak. Sedikit banyak ya. Kalau dicara-cara pasti ada kesalahannya. Diakui tidak diakui. Disukai tidak disukai. Kekuatan politik hari ini kalau disimbulkan secara ketokohan. Tiga tokoh sendiri lah. Prabowo, Megawati, dan Sudapaloh. Nasdem jangan hanya belajar menikmati kekuasaan. Maksudnya itu akan lebih muncul karena dia berbeda dengan orang. Maka pidatonya akan keluar. Tapi kalau pidato yang ngumbang-ngumbang. Seperti orang sur. Itu bukan maksudnya. Itu bunuh diri kelas. Dia bakal bunuh diri. Itu tidak akan musik. Itu patriotik. Dia tidak sila ada kekuasaan dua, tiga menteri. Gak ada perlu. Kami tetap harus menjaga di sini. Marwah. Ada aspirasi yang perlu kami tangkap. Sobat Madelok. Setelah empat hari ya kita ikutin berita retret dari Kabinet Merah Putih di Lembah Tidara. Tentu kita akan melihat kelangsungan pemerintahan ini ke depan. Yang dimimpin Presiden Prabowo Subianto. Sama Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Ngeraka. Bersama dengan partai-partai koalisi yang ada. Namun, tentu juga kita akan melihat aspek yang lain dari situ. Yaitu ada partai-partai politik yang tidak bergabung di dalam pemerintahan ini. Secara kasat mata ada di sini PDI Perjuangan. Ada partai Nasdem dan kemudian Partai Kandilan Sejahtera. Sekalipun PKS katanya ada merekomendasikan satu nama. Nah, untuk pembincangkan hal itu kita ketangkan tangan tamu yang di rumahnya sendiri. Yang juga retret juga ya. The crash, bad crash gitu. Sebeberapa hari mantan sekretaris jenderal dari Partai Nasdem, Bang Rio Patrik Capella. Bang Rio. Siap. Bang, kalau kita lihat kan keputusan untuk tidak menyeturkan nama-nama Menteri, itu kan datang dari Partai Nasdem. Ini kan agak melanggar logika ini. Karena yang namanya partai politik itu kan mencari kekuasaan. Sementara kita lihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Surapalo itu kan sangat dekat. Malah Pak Prabowo datang langsung ke Nasdem Tawar gitu. Pak Prabowo juga dengan Pak Surapalo dulu juga peserta dari Konvensi Nasional Pertenggolkar. Artinya mereka ini orang yang secara bersama-sama, ya dua toko yang sebetulnya tidak bisa dibisahkan. Tetapi kenapa memilih jalan yang berbeda di Bang? Saya pikir gini ya, ini hanya Nasdem yang sejak awal menyatakan mendukung Prabowo Subianto setelah KPU mengumumkan hasil pre-press. Sedangkan Anies dan Muaymin sedang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Proses ke Mahkamah Konstitusi berjalan, tapi Nasdem menyatakan sudah mendukung Prabowo. Nantinya mengakui bahwa Prabowo secara ofisial yang dilakukan oleh KPU resmi dan nyatakan mendukung. Nah saya melihat bahwa apa yang dilakukan atau pilihan yang diambil oleh Nasdem hari ini untuk kemudian mendukung pemerintahan ini sepenuhnya, tapi tidak serta-merta juga mau masuk di dalam Kabinet. Berbeda sama dengan PKS, akhirnya masuk dengan satu menjadi Menteri Tenaga Kerja. Kemudian PD Perjuangan menyatakan juga mendukung, tapi menunggu pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo entah itu kapan, tapi mungkin ada kemungkinan-kemungkinan juga bisa bergabung entah kapan. Tapi kalau Nasdem menyatakan dari awal bahwa kami mendukung, tapi tidak mesti kami harus ada di dalam pemerintahan. Menurut saya ini ada satu yang betul, sesuatu yang harusnya dilakukan dalam sistem Kabinet Presidensil. Kabinet Presidensil itu hanya ada dua kluster. Satu namanya kluster bergabung dalam pemerintahan, yang kedua adalah tidak bergabung dalam pemerintahan. Beda sama dengan parlementer. Kalau parlementer, koalisi yang kita sebut hari ini koalisi-oposisi, koalisi itu dibangun sebelum pemilihan. Sudah tahu siapa menterinya, jadi rakyat tahu nih kalau Prabowo menang, menterinya ini, itu di kabinet koalisi. Jadi siapa yang menjadi apa, kemudian partai ini akan jadi apa, itu ada dalam posisi. Dan setelah menang, yang jadi itulah. Dia sudah diterapkan sebelum pilpres terjadi. Hari ini kan tidak setelah menang baru nyusun dulunya. Maka ada kemungkinan partai lain bergabung. Nah Nasdaq menurut saya, ketika hari ini tidak ada namanya koalisi dan oposisi, maka dia menyatakan tidak bergabung sesuatu yang cerdas menurut saya. Karena kerjasama itu adalah kerjasama DPR dengan pemerintah, dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tapi dalam fungsi pengawasan siapapun bisa. Bisa di DPR, bisa di partai politik, LSM, selain sebagainya. Termasuk partai politik yang tidak dapat kursi di parlemen. Nah oleh karena itu kita bisa memahami bahwa ketika Nasdaq sendirian memilih klaster yang kosong, semua ada di pemerintahan dan dia sendiri di klaster ini, nyatakan sikap sendirian, menurut saya ini adalah sesuatu yang cerdas. Itu beyond lah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya dari awal mendukungnya Anies. Dengan konsep tentu dan postur kabinet yang berbeda juga mungkin. Kemudian konsep pembangunan dan pendekatannya juga beda. Tetapi kalau ketika hari ini Pak Pembangunan, mereka hormati. Nasdaq menghormati, menghargai, dan mendukung sepenuhnya agar program yang dilakukan Pak Pembangunan dengan pemerintahnya ini bisa berjalan dengan baik dengan teman-teman atau Nasdaq di DPR. Bahwa Nasdaq akan bekerja sendirian dengan caranya sendiri dan kemudian dia akan tentu bekerja untuk menghadapi pemilu berikutnya, mengorganisir, mengkonsolidasi partainya, dan sebagainya. Dan saya pikir ini Nasdaq juga memberikan legasi, memberikan pelajaran bagi bangsa ini. Kalau lu gak ikut dari awal, ya udah dong serahkan sepenuhnya kepada yang menang untuk menjalankan pemerintahannya. Jangan kemudian nanti menteri-menterinya akan berjalan dengan visinya sementara presiden punya visinya. Prabowo mau ngatakan bahwa tidak ada visi menteri, ada adalah visi presiden. Iya itu kan dalam perjalanan waktu kadang-kadang menteri kan bermain-main sendiri nih. Iya gak? Menurut saya Nasdaq mengambil sikap itu dan harus kita hakai. Bukan berarti mengambil sikap berlawanan, tidak. Karena udah mengakui kita dukung sepenuhnya. Nanti kita lihat nih teman-teman di DPR akan memberikan dukungan sepenuhnya atau tidak. Menurut saya sih akan memberikan dukungan. Dengan hampir perolehan kursi 10%, menurut saya cukup sedifikan untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan hari ini. Artinya jalan ke depan itu jauh lebih sunyi atau lebih berisik nih Pak. Gini, kita belajar ya. Kita kan gak bisa lihat sesuatu hanya potongan sepotong hari ini. Kita lihat. PDI perjuangan 99 mendapat 33% sepemilu. Kenapa ini? Karena berbeda. Kemudian SBE menjadi presiden. Kenapa saya jadi presiden? Karena mengambil sikap yang berbeda. Dianggap dia di luar pemerintahan ketika... Padahal cuma 7%. 7%. Oke. Kemudian naiklah jadi 20% pada 2009. Kemudian kita lihat nih. Siapa pemenang 2014? Partai yang berbeda. PDI perjuangan. Kemudian bertahan sampai hat-trick 2024. Hari ini Prabowo menjadi presiden. Prabowo dan Gerindra-nya. Dua perude juga mengambil sikap yang berbeda. Tidak masuk dua kali di dalam kabinetnya SBE. Dan sekali di kabinetnya Pujakowi. Karena sikap yang berbeda Pak. Apa ada karakter dari leader? Artinya dalam hal ini Bang Sudapalo sendiri atau apa? Saya menunjukkan bahwa dalam perjalanan-perjalanan partai menjadi besar, menjadi pemimpin utama, itu pasti dari awal ada sikap yang berbeda yang diambilnya. Nasdem ini lahir 2014 ikut kemilu. 2011 ikut kemilu. Dua-duanya mereka masuk dalam pemerintahan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan menurut saya... Artinya 2014-2019 kan tidak berbeda dengan pemerintah. Artinya partai pemerintah. Partai pemerintah. Hari ini dia mengambil, kami bukan partai pemerintah. Tapi kami dukung pemerintah itu dan itu wajib. Kalau kita nggak dukung pemerintah ini, dalam sistem presidensel itu namanya makar. Jadi kita kan pasti dukung dong. Kan mungkin berbeda dari sisi konsep bangsaan dan keregaraan. Tetapi ada mungkin hal-hal yang... prinsip juga yang membuat Nasdem menjadi tempat bagi orang yang berbeda. Apa itu Bang? Yang prinsip itu? Misalnya begini, dalam perjalanan 5 tahun dengan Kabinet 100 Menteri ini, apakah semua tidak akan berbeda? Ada 100 Menteri ini, ada yang nggak benar, ada bunyinya lain. Kemana mereka akan membawa aspirasi yang berbeda ini? Kemana harapan publik, harapan rakyat ini? Di luar 58% misalnya. Walaupun supaya DINIJS 90% mengatakan percaya kepada Pak Prabowo. Tapi kemudian ada menteri-menterinya yang mungkin punya prinsip yang berbeda dengan Pak Prabowo. Itu kemana harapan mereka untuk menumpahkan nih? Ya kekecewaan atau tidak sesuai harapan masyarakat. Menurut saya sih nanti akhirnya ke Nasdem mereka akan berharap. Bahwa mengharapkan Nasdem bisa menyuarakan, karena partai politik ini kan menyampaikan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Menjadi speakernya rakyat. Itu akan membunyikan hal-hal yang seperti ini. Walaupun bukan Mbak Ati harus berlawanan. Membantu, memberikan saran, memberikan masukan dari tangkapan yang berbeda ini. Menurut saya ini kluster yang kosong ini yang diisi oleh Nasdem. Apa ada rencana yang lebih besar berarti bagi partai Nasdem? Misalnya menunjukkan, memunculkan calon presiden sendiri nanti jauh lebih cepat ketimbangnya lain. Dengan pola yang seperti ini. Pelajarannya, Nasdem itu pada waktu 2014. Belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung Jokowi jadi presiden. Termasuk PDI Perjuangan. Nasdem itu akan mendukung Jokowi menjadi calon presiden. Belum ada kerana kita, belum lolos. Masuknya lolos parlametri seluruh, belum pemilu. Kalau kita menang, kita akan mendukung Jokowi jadi presiden. Lebih dulu. Jadi pemilu pun belum, kita akan mendukung. Pemilu berikutnya juga paling cepat. Pemilu kemarin Anies. Anies gak jadi aja. Paling cepat mendukung Jokowi jadi presiden. Kalau soal itu, terjawab sudah. Artinya Nasdem itu bukan follower. Dia translator. Jadi dia bukan ngikut-ngikut di situasi, orang ke kiri ramai-ramai ke kiri. Orang ke kanan ikutan ke kanan. Enggak. Dia paling mengambil sikap yang berbeda. Yang prinsipnya. Jadi kalau hari ini dia mengambil sikap yang berbeda, itu bagi saya sih gak aneh itu. Karena memang karakternya, sebagai translator, bukan orang yang mengikuti situasi, tapi selalu membalikkan situasi. Orang lu menebak, aduh Nasdem, apa-apa, ngapain, ngajak, nanti. Ya padahal kalau mau pragmatis kan mestinya hubungan baik. Tadi kan yang dijaga dengan kursi. Dan jauh lebih bisa dipercaya sebetulnya. Tetapi dalam hal ini, justru tidak. Ya itulah Nasdem. Kalau gak begitu, ya gak Nasdem. Kalau Nasdem ikut-ikutan, mohon maaf nih. Mungkin PSI, baru sekali ini partai yang ada di parlement, jadi menteri. Baru zaman Pak Prabowo ada menteri yang tidak, ada partai yang ada di DPR, tapi menjadi menteri. Bukan hanya PSI ya? Bukan hanya PSI. Gelora. Gelora dan sebagainya. Tapi kan wamen. Jadi menterinya itu ya baru PSI. Saya pikir Nasdem juga mau hormati itu. Artinya walaupun saya tidak menyorakan suara Nasdem, saya membaca itu karena sepengetahuan saya, karakter partai itu, itu yang dibangun adalah sesuatu yang berjalan dengan prinsipnya. Tidak juga merugikan orang lain, tidak juga merugikan negeri bangsa ini gitu. Jadi ngambil sikap gitu aja. Ya itulah, itulah bedanya Nasdem. Dengan jargon perubahannya. Jadi dia gak ikut ikutan. Silahkan aja bahwa dianggap Nasdem ini bikin partai, gak dapat kekuasaan, sesuatu yang naif. Ya itulah. Dulu ketika kami menyerang misalnya tentang komposisi pimpinan DPR, akhirnya dirubahlah susduknya, partai-partai lain akhirnya masuk. Nasdem satu-satunya yang tidak mengambil posisi, komposisi pimpinan di DPR, alat kelengkapan Dewan. Hanya Nasdem yang gak punya. Mereka kita yang berjuang. Kita bikinlah dulu pimpinan DPR bayangan, ketuanya Mas Pramah, ketuanya saya. Tapi ketika itu yang diberumbuk, didamaikan, dirubah susduknya, Mas, kita gak ngambil. Kita ngambil posisi, silahkan Anda ambil, Anda isi, biar kami tidak. Artinya sikap ini akan bertahan lama atau menunggu juga perkembangan-perkembangan politik ke depan. Saya yakin Nasdem sudah menyatakan, agak beda NPD Perjalanan di luar juga hari ini, tapi kan menyatakan tunggu ketemunya Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sesuatu bisa terjadi. Bisa masuk belakangan dan sebagainya. Tapi kalau Nasdem sudah dari awal menggaris bahwa kami tidak menyetor nama, tidak masuk dalam kabinet, silahkan Pak Prabowo berjalan, mereka ucapkan selamat, mereka akan menukung, wah saya pikir itu luar biasa sudah memberikan sepenuhnya kepada Nasdem. Satu hal yang mesti kita ambil pelajaran, harusnya memang, menurut saya ini, PKB, PKS, Nasdem, PDI Perjalanan P3, ya memang gak masuk di kabinet itu. Bukan berarti kita menentang ini, tidak. Karena yang menang adalah Pak Prabowo dan teman-teman lain, ya silahkan pimpin bangsa ini, fair dong. Nanti kalau kami menang, kami juga mimpin partai, mimpin bangsa ini. Dengan cara kami, dengan konsep kita, kita bebas mengusun. Sehingga seorang presiden seperti Pak Prabowo tidak kemudian tersandral. Harus mempertimbangkan jatah menteri untuk teman-teman, yang dulu gak mendukungnya. Yang dulu malah menyerang sampai ke pribadinya diserang. Ketika pemenang, kemudian merengek-rengek untuk masuk ke dalam kabinet. Menurut saya itu tontonan yang tidak elok. Bagaimana partai politik yang punya pride, punya dignity, tiba-tiba dapatkan 1-2 menteri. Itu apa ini? Anda bisa bekerja untuk negara ini? Bisa. Anda punya DPR. Anda punya fungsi-pengawasan, fungsi memberi pelajaran demokrasi kepada bangsa dan negara ini. Fungsi partai politik itu adalah memberi pelajaran demokrasi kepada rakyat. Nah kalau begini, kemudian di demokrasi apa ini? Artinya masih abu-abu nih, peri perjuangan sama PKS. Kalau PKS sudah masuk. Kalau PKS sudah menyatakan, kami menyetelkan satu nama. Masuk sebagai menteri tak kerja. Sesuai permintaan. PDI perjuangan juga ada beberapa katanya. Ada beberapa yang pengen masuk, ada yang melihat situasi dulu, ada yang menolak. Tapi sebetulnya ada beberapa juga yang katanya itu justru afiliasinya ke PDI perjuangan. Sekarang pun mereka adalah. Ya kayak BG misalnya ya. Kayak BG masuk di situ. Itu kan tidak, oke dia dekat dengan PDI perjuangan. Tapi kan tidak bisa katakan bahwa ini merupakan respektasi dari PDI perjuangan. Kan nggak bisa juga. Yang resmi itu ketika PDI perjuangan mengeluarkan nama. Nih namanya itu baru PDI perjuangan. Itu artinya kan Pak Prabowo mengambil Pak Budi Gunawan karena profesionalitas Pak Budi Gunawan dianggap bisa untuk menjalankan atau membantu pemerintahnya Pak Prabowo. Bukan karena PDI perjuangannya. Jadi maksud saya adalah harusnya partai-partai mulai belajarlah. Mulai kapan lagi kita harus memberikan pelajaran kepada bangsa dan negara ini. Sebagai partai politik bukan berarti harus bermusuhan. Berankulan iya. Tapi tidak, mesti kami harus ada di dalam kluster itu. Karena kami hargai pemerintahan sekarang ini yang dengan susah payah bisa menang Pak Prabowo dengan tiga kali maju jadi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian dengan kota-partai pendukung dari sejak awal, ya beri kebebasan lah. Kita lihat. Jangan kemudian Pak Prabowo repot bagaimana memikirkan PKB taruh di mana ini. Kan begitu nih. Ini partai yang dulu gak masuk ini ditaruh di mana ini. Misalnya PKS. Cuma kalau PKS-PKB gak masuk. Kan mungkin Golkar lebih besar atau PAN lebih besar. Kan begitu nih. Gerindra bisa lebih besar. Itu akhirnya mereka merelakan. Kesempatan mereka untuk menjalankan pemerintah ini dengan baik. Dengan visi yang dibangun mereka sejak awal. Hanya untuk mempertimbangkan partai yang dulunya. Dalam kampanye menyatakan berbeda. Bukan berbeda dalam hal prinsip. Tapi berbeda dalam cara menjalankan pemerintahan ini. Satu melanjutkan. Satu melakukan perubahan. Kalau kita lihat nih 10 tahun terakhir ini Pak. Itu kan sebetulnya sosok yang paling penting di tubuh politik ya. Sebagai organisasi politik bangsa ini kan ada tiga orang ya. Jokowi sebagai presiden. Mbak Mega Ketua Umum Pd. Perjuangan. Dan Bang Suriapalo sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Nah dua orang ada di luar. Ya Jokowi juga di luar. Artinya kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem ini akan berlangsung sangat bagus di parlemen nanti. Ya. Kan gini. Strong opposition. Artinya bukan strong government tapi juga ada strong opposition ini. Ya sekarang. Opposisi yang kuat ya. Kalau yang gini. Kalau kita bicara oposisi kan harus bicara jumlah. Bicara jumlah dari 580 DPR berapa kursi PDI Perjuangan dan Nasdem. Saya rasa kalau dari sisi itu tidak begitu cukup kuat untuk membalikkan situasi. Ya ya. 110 atau berapa itu dengan 69. Itu berarti sekitar 180. Jadi masih ada 400 kursi yang sebenarnya kalawan. Ya ya. Karena apapun keputusannya DPR itu adalah pengambilan keputusan. Koting. Tidak akan mungkin seimbang. Ya. Tapi untuk bicara yang berbeda oh bisa terjadi. Akhirnya bisa berteriak bisa memberikan konsep pabuisa saja. Tapi dengan itu kan tidak mesti menjadi oposisi. Karena di kabinet presidensial tidak ada yang namanya oposisi itu. Ya ya. Bergabung atau tidak bergabung saja. Hanya dua kluster itu sebenarnya. Kalau oposisi ini kan kita harus punya menteri sendiri. Menteri Nasdem tenaga kerja. Dia akan bicara saya menteri tenaga kerja dari partai oposisi. Akan melakukan ini itu. Artinya agak pemerintah bayangan ya. Pemerintah bayangan dong. Sedo kabinet. Sedo kabinet ya. Kalau hari ini kan enggak ada. Ya kalau bicara itu ya bicara cocok informasi dari DPR dong. Oh begini Bang Suria kita situasi di dalam begini. Akhirnya bicara lah. Artinya tidak ada konsep tersendiri yang dibangun. Ya kemudian itu jadi diferensiasi. Ada orang lihat nih partai oposisi mengatakan menterinya ABC. Yang ini mengatakan EFD misalnya. Kelihatan berbeda. Kalau ini kan enggak ada. Yang adanya memberikan kritik, saran. Ya itu fungsi dari presidensil. Jadi menurut saya kalau dua ini pun digabung. Ya tidak akan merubah. Karena akan kalah dalam soal voting. Dan tidak perlu melakukan fungsi itu. Fungsi pengawasan itu ya memberikan sesuatu saran dan bertengkar di dalam DPR. Dan kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama. Soal puas tidak puas di soal lain. Nah maksud saya agak berbeda memang dengan 2014. Kalau 2014 itu kan tiga orang nih. Jokowi, Bu Bega, dan Sudafalo. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang dari awal hanya dua partai ini yang mengantarkan ke PKPU. Yaitu Pak Sekjennya saya dengan Almarhum Mas Cahyo. Kemudian Bu Bega dan Pak Suria. Dan partai ini cukup. Dengan 20 persen waktu itu untuk mengantarkan Jokowi menjadi salam presiden. Itu partai pengusung. Kemudian masuklah PKB belakangan dengan Hanura sebagai partai pendukung. Tapi yang mendata pertama itu dua partai itu. Jadi kalau kemudian ini menjadi menonjol menurut saya sesuatu yang wajar gitu. Dilakukan ya. Kemudian menonjol itu kan memang tiga ini ya sebenarnya bungkunya. Dan bergabung bertempat-tempat dan sebagainya. Nah hari ini tumpu itu banyak gitu. Tumpu utama itu Pak Parwo. Ya hari ini ketua-ketua partai. Kalau dulu air laga hari ini balik. Ya karena ada Zuki Pilihasa dan lain-lain. Agak berbeda dengan Bapak-Bapak ketika Jokowi dari 2014 itu. Memang sedikit partai. Hanya empat partai di parlement kemudian ada lima partai yang. Ya tapi kan justru itu Bang. Ketika para menteri. Para menteri sekarang ada ketuk-ketuk umum partai dan bahkan sejennya juga ikut. Ada Mohaimin di dalam. Ada Bahlil di dalam. Zuki Pilihasa. Zuki Pilihasa di dalam. Ada AHY di dalam. Artinya dan mereka ada kabinet. Menteri. Dianggap pembantu presiden. Pembantu ketua umum partai Prabu. Tapi artinya yang dua di luar ini kan juga punya media sendiri. Punya panggung sendiri. Karena yang namanya politik itu kan gak hanya sekali lima tahun. Tapi pertarungan harian. Itu dampaknya kira-kira apa nanti dengan ini Bang. Menurut saya sih dampaknya itu lebih positif bagi Nasdem dan PDI Perjuangan. Ada di luar daripada dampaknya ada di dalam. Kalau mereka ada di luar maka akan mereka mainkan panggung sendiri dengan panggung yang berbeda. Ini kan tidak berkumpul dalam satu keranjang ini. Ketika ada keranjang yang berbeda maka orang akan punya pilihan dan harapan yang berbeda. Tapi kalau dikumpulkan dalam satu keranjang. Itu menurut saya tidak menguntungkan bagi Nasdem dan PDI Perjuangan. Karena orang tidak punya harapan. Kalau pemerintah ini sukses maka itulah sukses. Kalau kemudian ada masalahnya ya masalah balik ke partai masing-masing. Tapi kalau misalnya mereka ada di luar nih. Tidak masuk di dalam kabinet. Mereka enggak akan terlibat apa-apa. Mereka akan concern menghadapi pemilu. Menurut saya pemilu 2029 itu pemilu paling penting. Sama dengan pemilu 2029. Karena itulah masa transisi generasi. Itu 2029 paling lama 2034. Maka yang timbul itu adalah generasi-generasi saya. Cahimin, kemudian Ahaye, Tobak Puan, dan sebagainya lah. Itu terjadi, itu sunatullah aja itu. Karena faktor alamiah terjadi. Maka itu paling penting dan pertarungan paling sengit. Karena tidak semua calon presiden yang akan datang. Yang baru-baru anak muda ini. Tidak punya klaim terhadap sejarah. Justru karena itu menjadi penting. Karena 2029 jadi penting. Berarti ada upaya untuk melakukan kaderisasi. Fungsi Partai Perti kan salah satunya itu. Rekrutmen dan kaderisasi. Nah kalau kita lihat dari komposisi. Itu mencetak pemimpin bangsa. Nah AKD nih Bang. Rekan-Rekan Pandewan. Itu kan banyak apa. Artinya komisi-komisi strategis termasuk banggar misalnya. Itu justru di tangan PDI Perjuangan. Di tangan Partai Nasden. Artinya akan ada posisi tawar yang berimbang di sini. Iya. Itu kan karena fungsi DPR. Iya betul. Artinya ketika mereka ada di DPR. Itu kan perpanjangan tangan partai. Ada praksi di situ. Tidak otomatis partai itu bisa berbuat leluasa di DPR. Karena pimpinan juga kolektif. Iya kan. Anggotanya terdiri macam-macam partai. Yang bisa memainkan panggung sendiri itu adalah partai yang di luar. Orang yang ada di dalam itu untuk menjalankan fungsi DPR. Bukan fungsi kabinet. Iya. Ini partai yang tidak mengambil fungsi di kabinet. Menjalankan pemerintahan. Iya. Sedangkan DPR kan menjalankan fungsinya mengawasi pemerintahan. Iya. Jadi. Kan bukan hanya mengawasi anggaran. Iya lah. Legislasi. Legislasi. Tapi partai politik kan hanya pengawasan. Iya. Di luar yang di DPR maksudnya. Betul. Ya kalau Nasdem bicara, ya Nasdem hanya bicara tentang pengawasan. Gak bisa misalnya dia anggota banggar. Dia memutuskan banggar. Kedua dia ngomongin soal banggar sendiri. Iya. Gak bisa. Ya gak bisa. Di luar itu dong. Iya. Yang main di luar ini adalah partai-partai ini. Ya nanti bicara, ngambil sikap politik. Kedua dia partai yang perjuangkan. Karena sedikit partainya kalah. Gak apa-apa yang di dalam DPR. Tapi partainya punya sikap. Tapi gak bisa dia kalau ada di dalam kabinet. Bagaimana misalnya nanti bisa ya. Cabut subsidi misalnya. Semua subsidi cabut. Atau misalnya mengambil kebijakan soal pertahanan keamanan. Nasdem dan PDPJ ada di dalamnya. Kemudian partainya ngomong, kami tidak setuju. Gimana ada di dalamnya? Dan itu diputuskan dalam sidang kabinet. Artinya tidak leluasa. Menurut saya sih. Nasdem dan PDPJ yang belum masuk ini. Dan saya bisa pastikan hanya Nasdem yang tidak masuk ya. Saya gak tahu PDP ke depannya ya. Bisa saja tidak masuk, bisa juga masuk. Artinya akan leluasa untuk memainkan peran. Sedangkan DPR memainkan perannya sendiri. Fungsi partainya memainkan peran sendiri. Itu menurut saya lebih penting daripada sekedar menjadi anggota kabinet. Satu, dua menteri itu. Ya kalau kemarin kan kita lihat itu apa yang diinginkan oleh pemerintah. Apa yang diinginkan oleh istana. Itu bisa dengan cepat sekali di eksekusi oleh parlemen. Misalnya undang-undang Cipnaker dan segala macamnya. APBN lah ini segala macam. Cepat sekali diputuskan. Apakah nanti itu akan secepat itu? Ya kalau kita lihat dari komposisi di DPR. Hampir kalau tadi 180 lah kita anggap. Melawan 400. Berarti 180 itu kira-kira 30 persen lah. Atau 35 persen. Melawan 65 persen pasti akan cepat juga. Tapi kan publik ada juga nih. Oh iya. Publik kita harus tahu Bu. Kalau publik kayak Cipnaker itu kan publik kan sangat besar ini. Ada perlawanan, ada aksi dan segala macam. Tapi tetap diputuskan. Nanti dukungan ini apa enggak juga. Kan tadi untuk kepentingan 2029. Ya gini. Artinya kalau kita mengambil keputusan. Kenapa bisa terjadi keputusan walaupun publik kemudian menolak? Ya karena DPR-nya lebih banyak partai penguasanya. Ya ya. Terjadi. Dan terjadi dengan cepat. Terjadi dengan cepat. Yang pertanyaan saya itu apakah secepat itu nanti? Saya pikir kan sama. Berilaku kekuasaan ini kan akan sama. Kuncinya ada di mana nih? Ada di presiden. Kecuali presidennya bilang ya sudah lah kita dengar. Karena enggak bisa sesuatu undang-undang itu dibikin oleh DPR sendiri atau presiden sendiri. Nah kalau DPR-nya tetap bertahan. Kemudian presidennya menarik undang-undang itu maka bubarlah undang-undang itu. Jadi sekali lagi bahwa apa namanya agak berbeda perilaku di DPR. Kita harus memisahkan nih perilaku partai yang enggak punya kabinet dengan perilaku DPR dengan presiden dalam hak undang-undang. Berbeda. Walaupun nanti misalnya di dalam itu Nasdem dan PD Perjuangan menolak adanya sebuah undang-undang. Yang lain tidak maka tetap akan kalah. Tapi paling tidak publik ada harapan nih. Kepada yang tidak. Dia konsisten tidak terus. Kemudian masyarakat menganggap bahwa partai ini masih menjaga aspirasi yang berbeda. Yang berkembang di masyarakat yang berbeda dengan penguasa. Ada harapan. Rakyat kita ini enggak boleh kehilangan harapan. Enggak boleh kehilangan harapan. Kalau Nasdem dan PD Perjuangan semua masuk orang udah enggak punya harapan. Keserah lah katanya. Mau kiri, mau kanan partai DPR mempulsa ini. Dia enggak bisa ngomong ke siapa. Mau ngomong ke partai mana. Jadi dengan dua partai yang ada di luar. Ini menurut saya nih dalam itu apa namanya. Filosofi kiri nih. Itu bunuh diri kelas. Dia bakal bunuh diri. Tidak kamu harus itu. Wah itu saya patriotik. Dia tidak sila ada kuasaan dua tiga menteri. Enggak ada perlu kami tetap harus menjaga disini. Marwah ada aspirasi yang perlu kami tangkap. Tidak mesti kami harus berbungsuhan dengan Anda. Kami akan jaga pemerintah Anda berjalan dengan baik. Hari ini kami bunuh diri. Terus saya itu pilihan yang tidak mudah juga. Nasdem mengatakan kami mendukung Pembangunan Prabowo seribu persen. Tapi kami tidak bisa masuk dalam kabinet. Banyak alasan yang bahwa kami menghargai Anda yang berjuang menjadi presiden dengan partai-partai pendukung Anda. Susunlah kabinet itu dengan baik. Berjalanlah. Kami tidak akan recoki. Kalau kata Prabowo dalam pidatonya di PAN itu. Kalau enggak masuk ya sudah. Enggak usah ribut. Sudah tunggu pilih jalan sana. Itu bahasa kami. Ya kami tunggu. Silahkan anak kami akan lihat itu dengan baik. Dan kalau ada kami akan beri masukan. Itu pun kalau mau didengar. Iya, iya. Itu bunuh diri enggak itu? Betul, betul. Itu melawan prinsip-prinsip kekuasaan, Pak. Melawan prinsip-prinsip bepartai. Harusnya mengkabung dong. Oh enggak, kami gak kabung. Bunuh dirinya. Itu menurut saya itu pilihan yang paling sulit dilintukan oleh sebuah partai politik ketika dia ditawari kekuasaan. Punya konsekensi enggak? Ya punya. Bahwa di partai itu dia punya bintang atau panggung bermainan dan kekuasaan. Dia bermain, dia cari mainannya sendiri. Ya itu pilihan-pilihan. Tapi apakah itu akan negatif? Akan jangka panjang? Dia akan diuji oleh waktu. Menurut saya belajar. Tapi kita belajar di pemilu 2009, siapa jadi presiden, kemudian siapa yang, bagaimana Prabowo jadi presiden, bagaimana Jokowi juga jadi presiden, didukung oleh PDIP. Yang berbeda juga dengan Remokar tidak masuk dalam pemenitan 10 tahun. Enggak berarti partai yang tenggelam. Gerindra enggak masuk di dalam kabinet, kabinet SBI pertama. Kemudian 2009, dua kali di, satu kali di Jokowi tidak masuk. Apakah kemudian partai Gerindra menurun? Enggak juga. Tetap eksis saja. Malah berhasil mencalonkan diri, mengantarkan calonnya jadi presiden. Jadi bukan sesuatu yang negatif. Jadi kita tidak boleh takut dengan bayang-bayang. Kalau kita di luar kekuasaan ini, pasti partai dia mengecil. Enggak ada itu. Saya meyakini, ini pilihan yang dipilih dengan cara yang sulit. Nah, ya. Kembali lagi, Bang. Ini kalau kita lihat ini kan. Dalam tiga kontestan Pilpres kemarin. Ada Prabowo dan Jokowi di sana. Sebagian badannya di sana. Ada Mbak Mega, di Ganjar, Mahfud. Ada Bang SP, Dianis. Dianis. Ini bagaimana sekarang komunikasi antara dua tokoh ini? Mbak Mega dengan Bang Suriapalo. Ini enggak pernah terlihat emang publik atau gimana, Pak? Gini, ini kan komunikasi antar tokoh. Itu kan bukan komunikasi gaya-gaya warung kopi. Komunikasi antar tokoh itu kan komunikasi gagasan. Gagasan Indra sama gagasan saya sama. Ya itu saya anggap udah komunikasi. Udah samalah pikiran kita. Enggak perlu bertemu secara fisik. Kemudian misalnya Joe Biden misalnya mengirimkan selamat kepada Jokowi misalnya di presiden. Tanpa ketemu fisik. Itu berarti sudah teman. Sudah ada kesamaan. Para pemimpin-pemimpin di dunia ini si Jinping menelpon misalnya Prabowo. Mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Apakah bertemu secara fisik? Betul. Kan tidak. Apakah kemudian kita bisa klaim ah si Jinping karena enggak datang? Belum tentu itu mendukung pemerintah ini. Kan enggak. Pak Prabowo dengan Mbak Mega kan bisa berteleponan. Artinya begini Bang. Selain yang ditunggu pertemuan Prabowo dengan Mega. Juga yang orang tunggu adalah pertemuan Pak Mega dengan Surah Paloh. Menurut saya ini satu hal yang sangat penting. Karena ya sekalipun hanya sekedar makan malam atau makan siang. Pertemuan ini untuk menegaskan lagi bahwa ada kesamaan perdangan, sudut pandang, atau gagasan dan segala macam untuk pemerintahan ke depan. Itu akan terjadi Bang. Menurut saya sih kalau komunikasi Buk Mega dengan Bang Surya itu akan ketemu pada satu titiknya. Mungkin pada satu titiknya memang harus bertemu. Dan akan ketemu. Tapi kalau hari ini ketemu apa yang mau dibicarakan? Kan gitu aja bukan berarti berbusuan. Bukan berarti ada perbedaan pandangan. Tidak. Jadi pada satu saat ketika titiknya harus bertemu. Iya bertemu sama dengan Prabowo dengan Buk Mega ini. Apa kemudian bisa Prabowo mengatakan, Wah ini kok PD Pejuan nggak menukung? Menurut saya nggak. Kenapa nih? Prabowo dulu ketemu Buk Mega mungkin agak lebih mudah. Artinya kapanpun mereka bisa bertemu, makan nasi goreng. Itu pertemuan bukan presiden dengan Buk Mega. Hari ini posisinya Prabowo itu adalah seorang presiden bangsa ini. Ini sudah dilantik bukan terpilih. Ketika bertemu dengan Buk Mega tentu ada hal-hal prinsip soal kebangsa dan negara yang perlu dibicarakan. Ada soal-soal besar. Kalau mereka ketemu kemarin itu hanya soal masuk ke bidan apa nggak? Gini itu aja. Itu berarti nggak begitu prinsip harus bertemu. Artinya justru di sana. Karena Bang Suriapalo dan Mbak Mega tidak di dalam. Justru ketemunya untuk apa saja masalah-masalah kebangsaan. Kalau hari ini kan dua tidak masuk nih. Dua tidak masuk. Ini kan pemerintah ini baru berjalan belum sebulan. Nanti kalau ketemu nanti dianggap apa sama orang? Atau bukan? Enggak juga. Saya rasa tidak. Apa namanya? Prabowo di Lanti tanggal 20 Oktober. Sekarang ini November aja belum? Sekarang 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Jadi kalau misalnya buru-buru Bang Suriapalo ketemu Bumega. Apa yang mau dibahas? Kan begitu nih. Bumega punya kesibukan. Bang Suriapalo punya kesibukan. Tapi apakah nggak mungkin ada satu hal yang harus bertemu. Membicarakan sesuatu tentang Bang Saringga. Ya harus ketemu. Nggak menurut saya. Tidak ada barier yang prinsip. Antara Bumega dan Sumpah Pemuda. Sehingga saya tidak mau ketemu. Itu nggak ada apa kepentingannya. Kira-kira gitu ya. Beda misalnya SBI dengan Pemega misalnya. Nggak bertemu. Dia presiden. Gue nggak nih. Apa yang mau dibicarakan? Bisa dikarenakan nolak. Kalau ini kan dua-dua ada di luar nih. Tentu bicara tentang kepentingan bangsa. Pada saatnya ya akan bertemu. Tergantung dengan apa yang harus dibicarakan. Tapi menurut saya itu personal lah. Artinya tidak akan mengubah konsep bernegara hari ini. Jadi konsep bernegara ini yang paling penting adalah bagaimana dan apa yang dilakukan oleh dua partai ini ketika mereka akan ada atau tidak bergabung di pemerintahan. Apakah mereka akan memerankan peran seperti misalnya ketika PDI Perjuangan tidak bergabung dengan kabinetnya SBI. Apakah sama perilaku PDI Perjuangan dan SBI ini dengan tidak bergabung di Kabinet Prabowo. Kan itu nih. Kalau dulu PDI Perjuangan dan Demokrat berhadapan lah. Apapun mau masalah cabut susidi mereka berteriak. Apapun berkabung berhadapannya terlihat. Terlihat. Terjadi nih. Apakah juga akan seperti itu atau antara terlihat dan tidak. Jangan-jangan orang bingung nih sebenarnya masuk benar apa enggak. Dibilang enggak masuk kok seperti masuk. Dibilang masuk kok seperti enggak. Akan kita lihat nih. Waktu yang akan menguji itu. Tapi kalau memang sekeras itu misalnya. Ya karena ada pendapat juga. Kenapa PDI Perjuangan enggak berani kelas-kelas dari awal. Karena trauma ketika harusnya Mbak Puan menjadi ketua DPR 2014. Dikroyok oleh partai-partai ini merubah susduk setelah pemilu. Sehingga naiklah set nob waktu itu. Bukan Mbak Puan. Harusnya Mbak Puan susduk sebelum pemilunya itu. Enggak fair dan merubah susduk setelah tahu hasil pemilu keluar. Kan itu tuh. Kemudian main-main lah di permainan terpanjang. Akhirnya tidak ada niatan. Kemudian ada kesepaman. Tidak akan merubah susduk. Karena komposisi di sana lebih banyak. Jadi sekarang ke PDI Perjuangan katakanlah akan belajar banyak dari proses dulu ketika menjadi berteriak. Yang berbeda ketika sama NSB. Tapi kan bagi partai Nasdem ini baru pertama kali ini. Ya. Ya inilah. Sebagai sebuah partai dia harus banyak belajar. Nasdem jangan hanya belajar menikmati kekuasaan. Nasdem ini kan dibikin bukan untuk 2-3 kali pemilu. Dia dibuat sepanjang negeri ini ada. Sepanjang bangsa ini berdiri. Maka disitulah Nasdem berada. Dia bukan dibikin untuk 20-50-60 tahun. Sepanjang negeri ini ada. Maka Nasdem ada disitu. Maka Nasdem harus belajar. Dia juga harus belajar menghadapi gelombang. Belajar menghadapi cacian. Belajar juga menghadapi pujian. Ketika 2 kali gelombang besar. Nasdem harus berikoko. Nah kemudian ternyata gak mengangguasi pemilu. Nah hari ini juga harus belajar dong. Bagaimana rasanya tidak ada di pemerintahan. Karena ini bab yang berbeda nih. Menurut saya Bang Surya memilih Oh bab menikmati kekuasaan 10 tahun. Bisa saja kemudian bab tidak menikmati kekuasaan. Nah di tanda putih. Bukannya tidak masuk di dalam pemerintahan. Akan ada tesa dan anti-tesa nih. Jangan-jangan Nasdem meninggak masuk pemerintahan. Lebih besar ketika dia berada dalam pemerintahan. Ya. Kalau kita lihat nih Bang. Pertama dari awal nih. Ketika SBY. SBY 2004-2009. Kemudian Jokowi 2014-2019. Itu turbulensi politiknya lebih kencang. Ketimbang periode kedua. Ketimbang SBY 2009-2014 itu lebih tenang. Ya. Kayak kemarin 2019-2024. Lebih tenang. Nah yang gejolak-gejolak ini kan nanti masuknya ke Bang Surya Polo. Katakanlah kelompok oposisi. Kelompok civil society. Yang terus berserat tentang FUFAPA. Ya. Artinya apakah nanti komunikasi partai nasli ini akan diperluas ke sana. Bertemu dengan kalangan civil society misalnya. Ya. Untuk menerima aspirasi. Ya kalau soal itu kan memang partai politik ini tidak bisa memilih-milih orang menyampaikan aspirasi. Tidak bisa misalnya ini aspirasi yang enak-enak aja ini kita terima. Yang gak enak. Gak bisa kita terima. Kan gak bisa. Kan pintu itu lebih terbuka dikomunikasikan. Jadi saya bilang, maka Nasdem karena punya panggung sendiri, dia akan menerima semua orang yang datang membawa madu, yang datang membawa racun, semua akan melapor ke sini nih. Menerima tukang kompor, menerima orang yang mendukung bukan ngomporin, itu Nasdem akan membuka. Itu konsepensi. Dan gak mungkin mereka akan melaporkan itu kepada partai yang ada di dalam pemerintahan. Masuk saya bahwa Nasdem secara partai politik, bukan DPR sekali lagi, harus dibedakan. Itu akan menerima banyak harapan orang terhadap partai politik yang ada di luar pemerintahan. Itu apa namanya, value-nya itu lebih besar daripada Nasdem ada di antara 98 menteri, Nasdem ada 2 menteri itu. Kalau kita hafal menteri, karena banyak kawan kita, kalau yang publik, ini siapa lagi menteri ini? Kalau dulu anak SD di zaman suatu hafal nama menteri, masuk dalam ujian nasional, menteri anu siapa? Eptanas. Kalau sekarang diaklan ini, salah semua. Jadi menurut saya, gak bakal hafal. Gak bakal hafal. Jadi Nasdem menghindari keriuhan. Itu gak akan kelihatan, Nasdem buat orang itu di antara 100 menteri itu. Dia akan lebih kelihatan, lebih menonjol ketika ada perbedaan. Ketika semua hari ini orang makan nasi padan, ada satu yang makan rujak. Maka itu yang akan menjadi menarik perhatian orang. Karena salah satu seni dalam politik itu dan taktiknya adalah diferensiasi. Diferensiasi. Semua sejarah bangsa-bangsa, semua sejarah pemimpin, itu dimulai dari perbedaan. Tidak dimulai dari persamaan. Asal bukan perbeda aja. Asal bukan perbeda. Kan perbedaan ini dalam konsep perhitungan yang tidak keluar dari koridor. Dia memilih sangat berbeda. Dari itu dibolehkan. Bukan yang berbeda kemudian melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Kan enggak? Maka saya bilang, Bu Meka dulu menjadi sebuah bintang, menjadi sesuatu pada tahun 99, 33 persen. Dan itu fenomenal dalam sejarah memilu zaman reformasi. 33 persen, apakah perbedaan punya uang waktu itu? Tidak ada. Di bawah tekanan, enggak pernah jadi di kabinet, enggak pernah jadi apa-apa. Beledak. Artinya partai Nasdem lagi menunggu itu. Lagi bekerja untuk itu. Ini kan diuji lewaktu. Tapi paling tidak akan Nasdem harus mencoba di tempat lain. Tidak bisa dong. Ada satu partai yang saya sebutkan namanya. Menikmati kekuasaan terus. Ada. Bukan Golkar. Sejak lahir itu pokoknya ke mana pasar dia ikut. Segitu-gitu aja. 7 persen. Iya, iya, iya. Betul. 7 dari dulu. Sampai sekarang enggak lebih-lebih. Dia menikmati kekuasaan. Itu pilihan juga. Partai yang middle. Ya, middle aja. Karena enggak ada di jual. Kalau mau masuk ke Liga Champion, ya memang harus. Ya, harus bertarung dong. Bertarung. Harus bertarung, harus diuji nih. Lu kapan bisa tahu partai ini kuat? Kalau lu enggak pernah coba dengan ruang yang berbeda. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa motor-motor mesin partai ini kuat? Ketika dia ada pijalan mulusannya. Dia mesti ditabrak ke tembok yang kuat. Untuk mengetahui ketahanannya. Dia harus melewati jalan yang berbukit. Jalan yang rata. Supaya tahu partai ini kuat. Supaya tahu partai ini tangguh. Sebagai partai yang cuma berumur 10 tahun. Langsung masuk jalan tol 10 tahun ini. Enggak pernah jalan di lombang. Enggak pernah merasakan bagaimana di luar kekuasaan. Memang Anda menjadi partai besar. Menurut saya itu tidak ada sesuatu orang menjadi besar dalam satu jalan yang mulus. Tapi Anda bisa akan jadi orang besar ketika Anda jatuh bangun. Bagaimana Anda bangun dari jatuh Anda. Ketika Anda menikmati bangun terus menikmati aja. Menurut saya sih tidak teruji. Nasdem sedang menghadapi dan mencari ujiannya sendiri. Artinya begini. Kita kan dulu sangat menikmati bang Suria Paloh sebagai seorang orator. Yang sangat tangguh ya. Akan lekah kita akan lihat lagi kehadiran bang Suria dengan orasi-orasi yang seperti itu. Tetapi untuk kaderisasi. Kita harus membedakan nih. Walaupun sebenarnya partai politik Indonesia itu. Karakternya itu tergantung karakter keumumnya. Jadi sebenarnya persolak-persolak keumum aja nih. Gue gak suka masih aku gak ngelukung dia. Yang ikutlah di bawahnya nih. Karena menurut Bung Kano demokrasi terpimpin itu. Ya memang harus. Kedalam partai sendiri. Iya kalau lu berumah tangga. Lu kepala rumah tangga. Gak bisa lu demokrasi sana. Lu bagaimana? Tetap kainan ini ambil keputusan. Sekarang kita lihat balik ke Bang Suria. Kalau misalnya Bang Suria itu ada dalam pemerintahan. Dulu saya Bang Suria yang sebenarnya gak keluar. Bang Suria itu tipikalnya oposisi. Itu dia. Oposisi bukan berarti mencari asal berbeda ya. Bukan. Bang Suria itu akan lebih muncul karena dia berbeda. Maka pidatonya akan keluar. Tapi kalau pidato yang ngumbang-ngumbang. Seperti orang sur. Itu bukan langsungnya. Ya. Kalau dulu. Itu bahasa nedan. Kalau kita lihat selama 10 tahun ini kan. Bang Suria mengumbang itu kan. Oh iya. Ada acara partai. Ada Pak Jokowi datang. Pak Mega datang. Segala macam. Disebut namanya segala macam. Tetapi dirinya sebenarnya. Hadir. Ini kan kita akan lihat lagi. Nah iya. Itu akan otomatis. Maka saya bilang tipikal. Yang saya kenal ya. Iya. Saya hampir. Hampir berarti 2004. 15 tahun. 15-16 tahun. Itu karakternya gak keluar. Di zaman Jokowi 10 tahun. Iya. Lebih keluar. Ini ketika zaman SBI. Ketika bangun Ormas Nasional Demokrat. Iya. Itu keluar Pak. Jadi gini. Ini tipikal kira-kira Fidel Castro. Itu sama Cegu Fara. Itu akan muncul ketika. Dia menghadapi tiga orang. Yang merobohkan. Rejim militer. Tapi ketika dia menjadi presiden. Dia menjadi biasa-biasa aja. Cerutuannya. Cerutuannya berikmati. Gira-gira gitu. Tapi Fidel Castro yang sama Cegu Fara. Pakai motor rambut. Pakai topi miring. Itu karakter perlawanannya. Kelihatan Pak. Artinya. Timbul pikiran-pikiran yang jenuin. Yang original. Sesuai karakternya. Ya bukan juga kita kembali diakamnya. Tidak. Artinya dia berpikir bebas. Itu loh poinnya. Lebih bebas tanpa merasa. Bahwa gue mesti jaga perasaan orang. Karena gue ada di sini. Itu gak keluar. Kalau dia ada di dalam itu. Tapi dengan dari luar ini. Bang Surah. Menurut saya ya. Prediksi saya nih. Akan lebih bebas. Tanpa merasa. Ada barrier. Ada tekanan. Yang membuat dia harus mengumbang-umbang. Menurut saya sih lebih keluar. Dan itu bikin sehat menurut saya. Ya kan kita lihat tuh pedatonya. Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali. Ya. Misalnya ada anak-anak yang. Katakanlah yang belum makan. Pergi sekolah. Sekala macam. Tetapi lima tahun ke depan. Gak bakal ada lagi. Kalau ada pidato seperti itu. Rakyat akan nunjuk. Anda kan presiden. Ya udah lakukan dong. Ada ini kan. Ada seputus. Kenapa? Kenapa ada yang masih lapar? Ya. Artinya. Pidato-pidato Pak Prabowo yang seperti itu. Ya. Itu akan masuk ke dalam pidato-pidatonya. Politiknya. Orasi politiknya maksud apa loh. Ya. Ya. Peran itu akan dimainkan. Akan lebih menggelegar. Ya. Ya karena dia gak ada beban. Ya ya. Kalau Pak Prabowo gak bisa lagi mainkan peran itu. Betul. Paling ketika dia berbicara depan kabinetnya. Marah-marah ya. Marah-marah. Ya. Tapi tidak bisa lagi dia mempersonifikasikan bahwa dia ngomong untuk orang lain. Lu tuh udah diri lu. Lu harus mengeksekusi pikiran-pikiran lu. Siapa yang bisa ngomong di luar dan tidak punya kewenangan untuk mainkan kursi. Tapi mengingatkan yang punya peran untuk melakukan mainkan kursi. Saya pikir Bang Surya Umega bisa mengambil peran itu gitu. Dan itu lebih keluar. Dan ingat ya. Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan selama 5 tahun dalam kabinet Jokowi. Gak ada pidatonya. Betul. Saya belum pernah lihat itu di media. Atau saya yang salah lihat. Tapi tidak keluar. Aslinya. Tapi ketika bersama-sama dilantik menjadi presiden, keluar. Pak Mewin sebenarnya. Begini kita harus bekerja untuk rakyat. Tidak kita yang dilayani, melayani. Tapi cukup itu. Cukup itu sekali itu. Karena itu pidatonya pertama. Dan tidak perlu juga sekali sebulan atau sekali seminggu kan. Ya kan ada mentum-mentumnya. Mungkin ketika dia bicara di hadapan Gerindra. Saya pikir itu wajar dia memberikan semangat, memberikan harapan. Ketika bicara depan kabinetnya, itu sudah perintah. Bukan lagi pidatonya. Ini bukan kabinet pidatonya. Ini kabinet eksekusi. Cukup misalnya membawa ketidar. Kemagelang. Itu untuk membuat kalau kita outbound lah namanya. Antarmenteri yang gak begitu akrab. Gak ada peluang untuk bersama-sama. Ini kalau orang sudah outbound zaman kita masuk spek lah. Kita tidur seranjang, bangun serentak. Lebih akrab lah. Satu angkatan kita. Satu angkatan. Pasti lebih akrab. Satu jiwa. Salam satu jiwa. Ya kan karena outbound. Apalagi waktu di aldera dulu kan. Sebelum demo. Sebelum apa. Capa yang pimpin. Sebelum pimpin itu kan mesti diatur. Pasti nginap dulu di puncak kan. Berapa hari. Nginap terus sambil yang lihat. Ada yang jaga apa enggak. Teman-teman memberikan informasi ada intel apa enggak. Itu di bagelang itu menurut saya sih dalam rangka timbullah suasana kedekatan. Jangan lihat baju militernya. Karena emang tempatnya harus outbound kan emang gaya militer begitu. Disiplin. Kemudian tidur selanjang. Bangun jam 4 sore. Jam 5 sudah. Baru peselagam. Itu pasti ada suka-dukanya. Pasti ada lucu-lucunya ketawa-ketawanya. Dan itu makin mendekatkan antar para menteri. Dan itu pasti akan di kabinet akan lebih akrab. Nasdem kan punya pola seperti itu Bang. Saya ingat. Saya ingat. Saya ingat ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Oh iya. Tapi kan bukan pengurusnya. Bukan pengurusnya. Bukan ya. Hanya meminta kepada seluruh provinsi mengirimkan orang untuk masuk di ABN. Kemudian digembleng selama satu bulan. Makan, minum, tanggung semuanya. Masuk pakaian. Dan digembleng tentang bagaimana cara menjadi kader partai yang baik. Partai ini apa. Dan tujuannya apa. Perjuangannya apa. Dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Dan fungsinya kader itu sebagai apa. Dalam rangka untuk mewujudkan perjuangan besar itu. Jadi Anda boleh berbeda misalnya mengagumi siapa. Tapi Anda harus loyal kepada garis perjuangan partai. Itu yang paling penting menurut saya. Dan itu pasti akan lebih akrab. Tapi tidak di pengurusnya nih. Jadi kalau pengurusnya di outbound juga oleh Bang Suri. Mungkin akan lebih akrab antara pengurus. Jangan kemudian dibangun karena kepentingan. Saya dekat sama Indra nih. Sama-sama pengurus Nasdem. Yang gak dekat sama saya. Berarti bukan geng saya. Itu sebenarnya ada percikan-percikan yang suatu saat bisa membakar. Bisa juga tidak. Saya sih outbound yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu. penting dalam rangka menyamakan satu jiwa itu. Dan sekali lagi bahwa setelah ini kita lakukan Pak Prabowo eksekusi. Apa yang harus dilakukan. Dan jangan sungkan-sungkan nih. Zaken Kabinet yang sekarang menurut saya tercapai. Bisa saja di tengah jalan tercapai nih. Gue udah kasih lu kesempatan. Lu gak bisa. Gue cabut lu. Kurangin jatah Golkar yang enam. Jadi lima. Lapan. Lapan. Ada wamen. Lapan. Lu gak bisa. Gue kurangin nih. Tapi kalau lu ternyata dari seluruh partai politik ini yang paling mampu adalah Golkar. Ya tambah aja Golkarnya. Jadi sepuluh. Karena ternyata urusan keregaraan bisa dijalankan oleh partai Golkar. Misal. Kurangin aja partai lain. Itu nama zakat yang orangnya. Orang yang profesional. Yang ada di partai itu. Kan bukan pasti profesional tapi gak mempartai. Gak itu Zaken Kabinet. Jadi menurut saya sekali lagi. Dalam Pak Prabowo menjalankan ini. Perlu juga orang nih. Di luar. Di luar pemerintah itu yang punya kemampuan dan leadership. Untuk menyampaikan sesuatu yang memberikan support. Baik kritikan ataupun saran. Menurut saya Mbak Sudian dan Bumega orang yang paling tepat untuk menyampaikan itu. Karena paling tidak mereka sama-sama lahir tahun 51 dengan Prabowo. Cuman pada bulan. Bumega lebih senior. Pernah jadi presiden. Bapaknya pun presiden. Jadi kalau dia memberikan saran itu. Dan hubungan antara Prabowo dan Bumega kan bukan hubungan dua orang. Ini hubungan dari bapaknya. Dan begitu nih. Memang dari zaman dulu mereka berteman. Ada perbedaan prinsip pandangan politik. Itu tidak-tidak memusuhan secara pribadi. Dan itu memberikan pelajaran juga. Artinya begini. Kalau saya seorang presiden. Panglima tertinggi. Orang nomor satu dan segala macam. Tentu yang akan saya lihat di luar saya. Adalah orang yang saya angkatan dengan saya. Ketokohannya mungkin seperti saya. Tapi tidak dalam posisi formal. Artinya Pak Prabowo akan sangat melihat ke sisi Suratpalo. Bang Suratpalo lagi ngapain. Mengucapkan apa. Dan Mbak Mega lagi ngapain. Karena mereka selain tokoh. Mereka ketua umum partai. Ini salah satu hubungan segitiga yang akan berjalan juga. Gini ya. Diakui tidak diakui. Disukai tidak disukai. Kekuatan politik hari ini. Kalau disimbolkan secara ketokohan. Tiga tokoh senyari. Prabowo, Megawati, dan Suratpalo. Kita mencari siapa lagi. Ada yang indor-indor yang sepanat-antaran kita. Yang sepanat-antaran indah juga. Tapi tiga tokoh ini. Pak Jokowi, dia gak punya partai. Secara resmi ya. Tapi tiga ketua umum tokoh ini. Menurut saya sih, kalau dia menyatakan dalam satu pandangan, ini akan mempengaruhi politik bangsa ini. Kalau tiga ini terpecah belah secara keras, mempengaruhi juga situasi politik negeri ini. Nah, karena mereka sudah tokoh bangsa ini. Dan jadi tokoh itu bukan perjalanan sebentar, Pak. Betul. Bukan gara-gara tiba-tiba jadi ketua umum maka tokoh. Enggak lah. Pak Mega mengalamin. Suratpalo mengalamin. Pak Prabowo mengalamin ya. Misalnya gak pernah jadi apa-apa, Pak. Besok tiba-tiba mendadak ketua umum. Besok mendadak jadi apa. Ini tokoh. Enggak. Dia jadi ketua padat. Iya. Ketua kuat itu dilalui dengan sebuah proses jatuh bangun. Bu Mega apa gak jatuh bangun dalam hidupnya? Jatuh bangun. 20 tahun lebih dijauhi orang. Ya, apalagi dari sisi kabinet memang. Kalau kita melihat penting, ya. Tapi tokoh belum bentuk. Oh iya. Kan maka saya bilang tokoh politik sama pejabat kan sesuatu yang berbeda, Pak. Anda boleh jadi gubernur tapi Anda bukan tokoh daerah itu. Ya Anda jadi gubernur karena biliknya banyak. Anda dulunya sopir mendadak punya bis calon jadi bupati Anda menang karena ada tokoh. Enggak. Tokoh itu ketika dicopot dari bupati itu masih dihargai orang gak? Atau ketika apa ayahnya jadi bupati segala macam tapi anaknya melawan seperti Rio Capella ya. Itu perjalanan hidup juga. Orang gak tau. Orang gak tau. Bapak kita mali kota kita tukang demo. Bapak mali kota tapi anaknya melawan order baru. Pulang-pulang kau itu. Kira-kira gitu. Abas abis cari-cari bapak kita dengan negaran kita. Dan itu suatu yang. Padahal gak ada hubungannya. Dengan negaran bukannya. Wali kota kan bapak kita. Kita kan enggak. Kita mahasiswa kok sebenarnya. Ya saya berjalan dengan prinsip mahasiswa. Ya bapak saya wali kota ya biar aja wali kota. Kan gak betul saya jadi wali kota kemudian saya jadi mengembek juga apa urusannya. Saya berjalan dengan prinsip saya dan itu saya saling menghargai. Ya ya ya. Gitu. Nah sama dengan ini. Nah jatuh. Prabu itu jatuh bangun hidupmu. Jadi pecat dengan tidak hormat. Akhirnya bangkit. Sudah perlu jatuh bangun. Dalam dunia pers. Ya. Di breder hidup lagi. Breder lagi hidup lagi. Terus gitu. Akhirnya sesuatu menikmati dari proses. Jadi sesuatu dilalui dari proses jatuh bangun. Itu akan lebih kuat. Karena dia diuji pak. Dengan situasi yang berbeda. Sekali lagi kalau kita balikin. Nasdem menikmati 10 tahun jalan tol. Kekuasaan. Hari ini dia harus diuji dulu. Dengan tidak dengan kekuasaan. Kira-kira begitu. Ini sama dengan hidup tokoh-tokoh ini. Jadi tiga tokoh ini harus diakui nih. Kalau tadi Indah ngomong bahwa apa namanya. Tokoh ini tiga ini. Triumfirat. 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 Jadi setengah persoalan bangsanya akan sesuai dengan mereka tiga duduk. Kenapa saya bisa ngatakan gitu? Artinya masalah-masalah apapun sepilih sebetulnya. Kalau mereka bisa menyelesaikan. Kan gini nih. Saya mau tanya. Yang bisa menentukan merah atau putih negeri ini. Siapa? Hanya 16 orang. 6-8 ketua umum. 8 sekjen. Kalau 8 ketua umum dan 8 sekjen ini sepakat. Kita rubah aja undang-undang rasanya. Sepakat. Berubah. Perintah ke DPR. Masing-masing ngomong kamu. Hari ini pemilu kita adakan 10 tahun sekaliannya. Habis-habisin duit pemilu ini. Bagaimana? Amai tunjuk aja 5 tahun. Terserah partanya tunjuk siapa wakilnya. Yang kita adakan pilpres aja misalnya. Gak usah pemilu ini ketergontokan. Beli bendera. Beli ini money politik. Tuh akhirnya. Ini juga bagi-bagi aja. Sesuai nasib pemilu hari ini. Bisa gak? Bisa. Kalau sepakat ini. Bukan presiden lah. Sekali lagi. Bahwa partai politik menentukan ABC negeri ini. Jadi. Maksud saya tadi. Kalau 3 orang tokoh ini. Gerindra. Hampir 90an sekian suara. Kursi. Tambah. Kursi peri perjuangan. Tambah lagi. Kursi Nasdeb. Tambah lagi 2. Selesai itu gak ada kemasalah. Ah katanya ah. Besok kau gundul-gundul. Besok rambut gue panjang ya. Panjang. Terserah. Jadi inilah penguasa republik ini hari ini. Atau kembali ambil mikrofon. Saya bisa membuat Anda miskin. Saya bisa bikin Anda kaya. Saya ngomong ada contohnya. Dulu orang paling kaya di negeri ini. Orang Aceh itu. Begitu perubahan rejim. Itu saya sempat lupa. Gitu dianggap disita semua asetnya. Miskin. Dia gak boleh terlibat dalam PKI. Haji Marham. Haji Marham. Kaya raya. Belum ada yang lain-lain. Yang di Monas itu emasnya dia. Masnya dia. 36 kilogram. Ya itulah kira-kira ya. Dia punya kapal laut. Semuanya dia punya. Bisa miskin Anda. Karena apa? Karena kekuasaan. Hari ini saya bisa. In kau besok kaya ya? Kaya. Karena kekuasaan. Saya miskin kan kau ya. Kau ngelumret-kau ngelumret banyak ini. Jangan sosok-sokan juga nih. Sosok-sokan merasa bisa ngatur negeri ini. Sembilan naga itu dimiskinkan oleh Prabowo. Bisa Pak. Korek-korek pajaknya. Gak ada itu semuanya yang gak kena pajak. Sedikit banyak ya. Kalau dicara-sedikit. Pasti ada kesalahannya. Itulah dasarnya kekuasaan. Ya tapi kalau sembilan naga jadi miskin. Gak ada masalah Bang. Karena mereka kaya. Tapi kalau saya dimiskinkan lagi gimana Bang? Gak boleh kaya Bang. Kita mikir kaya. Kita mikir kaya. Oke terima kasih. Bang Rio. Patrik Capella. Ini sosok yang sangat dekat dengan para aktivis. Sejak tahun 80-an. Kami adalah generasi aktivis tahun 90-an. Beliau 80-an. Ketika di dalam generasi 80-an itu ada dua metode gerakan. Kelompok studi dan kelompok aksi. Beliau karena pinter. Gak perlu studi. Langsung aksi. Banyak sekali aksi yang lakukan. Alderao. Alderao yang saya mau kasih nanya. Dan salah satu orang yang menjadi padanan saya juga. Nah sampai hari ini masih memancarkan sisi yang sangat menarik. Bagi apa yang muncul belakang ini. Dan mudah-mudahan ke depan. Kita akan tetap bersama Madilok. Dan tetap bersama Bang Rio. Patrik Capella. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.